Masih dalam kompas, Aceh, sederhana seorang anggota TNI-AD yang bertugas di kesatuan Kodim 0102 PD dijatuhkan hukuman kurungan penjara selama 14 hari karena istri menulis status yang dianggap provokatif terhadap pemerintah. Hukuman dijatuhkan dalam sidang disiplin militer yang berlangsung di Makodim. Lagi, seorang anggota TNI-AD berpangkat serda yang bertugas di Kodim 0102 PD harus menerima hukuman disiplin militer. Anggota TNI ini dihukum kurungan selama 14 hari akibat ulah istrinya yang menulis komentar provokatif terhadap pemerintah di laman media sosial. Serdaka menjalani sidang disiplin militer dan dijatuhkan hukuman ringan karena terbukti menyalahgunakan media sosial yang berlangsung di Makodim PD dipimpin langsung oleh Komandan Kodim Letkol ARM Wagino Rabu Siang. Dalam pertimbangan putusan sidang, serdaka terbukti melanggar Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, HDM. Peraturan Panglima TNI No. 44 tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, Kode Etik Militer, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Undang-Undang No. 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, Kode Etik 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 Militer, Sonial akan dikenakan sangsi berupa penahanan ringan paling lama 14 hari. Dan Rem 11 Li Lawangsa menghimbau kepada seluruh personil militer dan keluarganya untuk dapat belajar dari kejadian tersebut sehingga tidak terulang di kemudian hari. Personil TNI dan keluarga haruslah bijak dalam menggunakan media sosial serta mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh dinas. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh